Terima kasih Teruskan Kita akan bicara tentang kurban Dari sudut pandang yang lain Kita bercerita tentang struktur Struktur kalau kemudian hajat mau dikabulkan Hajat mau dikabulkan Strukturnya adalah Ternyata kita harus Isi hari-hari kita adalah harus ini Harus ini Kalau kemudian Kita mau ditolong oleh Allah SWT Hajat kita kekabul Seolah kita selesai dan lain sebagainya Ini saya hadin disini adalah Semacam kayak clue Atau hidayah Petunjuk guide From Allah SWT Untuk semua urusan kita Ketika Nabi Allah Ibrahim Diceritakan oleh Allah Berangkat menuju Allah Dalam konteks sekarang Bolehlah kita terjemahkan Menjadi takarub ilallah Kita penuhin itu apa yang wajib Dan kemudian kita tegakkan itu apa yang sunnah Lalu kemudian Allah memberi ini hajat kita Yang pengen rumah Nyampe Yang pengen pendaraan Nyampe Yang pengen jodohnya Nyampe Yang pengen Apa dah Apa Pekerjaan Nyampe Ini seperti permintaan Nabi Allah Ibrahim Kalau saya analogikan Rabbi habli minas salihin Ya Allah berikanlah Aku anak yang salih Di kemudian hari Nabi Allah Ibrahim Kemudian bermimpi Ayatnya nanti kita akan bacakan penuh Di segmen yang ketiga nanti Di kemudian hari Kemudian Allah meminta Ismail Diberilah nih setelah jalan Hadirlah kemudian Ismail Oke Nah Ismail ini yang diminta oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah datang lewat mimpinya Ibrahim A.S.W. Bahwa Allah kemudian meminta Nabi Allah Ismail Agar disembelih Untuk Allah subhanahu wa ta'ala Dikurbankan untuk Allah subhanahu wa ta'ala Nah Ini seperti kita sebenarnya nih Ketika pekerjaan diminta Amat Allah sebagiannya saja Kita sudah Ampun pelitnya ya Rabb Ya Ketika mobil ini Ya Kita minta mobil nih Lalu kemudian Datang tawaran dari Allah Supaya misalkan mobilnya ditukar Amat masjid Ditukar Amat Madrasah Ditukar Amat To'amun Lilmasakin Untuk orang-orang yang miskin Kita gak mau Kita udah dapat nih mobilnya Udah pakai 2-3 tahun misalkan Nah ketika datang Kesempatan demi kesempatan Berakumulasi Kita tidak dapat juga Memenuhi permintaan Allah Allah ambil mobilnya dengan paksa Rumahnya pun begitu Setelah kita minta rumah Allah kasih Rumah kita dipakai Untuk bukan yang Allah Ridhoi Rumahnya Allah ambil Jodoh juga begitu Begitu udah ada jodoh Nyata disiasiakan Allah ambil Pekerjaan disiasiakan Jodoh juga Allah ambil Kita sudah belajar Hari Rabu yang lalu kan Bagaimana Kalau orang-orang yang melupakan Allah Ayatnya saudara sudah hafal kemarin Dan seterusnya Nih Menilik dari ini saudara Ketika saudara misalkan Dari gak punya rumah Jadi punya Gak punya kontrakan Jadi punya kontrakan Maukah saudara berkuban Untuk Allah s.w.t Sesuatu yang Saudara cintai Karena Allah Nih Saudara bangun perusahaan Lalu perusahaan itu Sudah membuat Anda punya anak-anak Jadi makmur Menikah Kuliah segala macam Udah selamat deh Coba jajah Jajah Apa yang saudara bangun Kembalikan kepada Allah s.w.t Saudara bilang sama Allah ya Perusahaan yang saya bangun Untuk engkau Saya Akatopi tuh Kalau saudara bisa sampai Derajat-derajat korban Yang seperti ini Terima kasih telah menonton Derajat-derajat korban